Halo Bapak Ibu, Kepala Sekolah, kita bahas bagian akhir dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini ada pertanyaan bagaimana bentuk laporannya nanti. Jadi ada laporannya yang termasuk dalam rapor akhir tahun atau semester 2 peserta didik. Format rapor tersebut berbeda dengan format hasil belajar intrakurikuler. Jadi rapor proyek ini menggambarkan perkembangan sub-elemen profil pelajar Pancasila yang dipilih dalam tema proyek di tahun ajaran. Jadi di tahun ajaran memilih tema proyeknya dan perkembangan sub-elemennya akan ditunjukkan. Ini terpisah rapornya dengan intrakurikuler. Perkembangan proyek dan dimensi profil ditunjukkan dalam portofolio anak, dalam bentuk portofolio. Apakah akan dilaporkan dalam bentuk permata pelajaran? Nah ini tidak terkait ya, sehingga laporannya tidak tersusun permata pelajaran. Ini tidak terkait, tetapi bisa terintegrasi. Bagaimana jika peserta didik memilih tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang belum mereka pelajari dalam mata pelajaran intra? Jadi sebenarnya tema-tema tersebut adalah tema-tema kontekstual dan umum. Bisa diintegrasikan. Jadi bisa dieksplorasi dan juga meskipun mereka belum mempelajari di dalam kegiatan intra. Terlebih lagi, tema-tema ini merupakan pengetahuan awal yang mendorong mereka atau peserta didik lebih siap untuk mempelajari lebih jauh dalam kegiatan intra. Apakah proyek penguatan profil pelajar Pancasila hanya menggunakan pembelajaran berbasis proyek? Nah tidak ya, karena berbasis proyek ini adalah salah satu pendekatan. Ada juga inkuiri, berbasis masalah, dan pendekatan yang lain. Namun yang lebih ngetrend untuk kurikulum merdeka itu adalah berbasis proyek dan juga berbasis inkuiri. Apakah satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum 2013 bisa melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Bisa ya. Ini tinggal disesuaikan di alokasi waktu dan kolaborasi antar guru. Seperti itu ya. Semangat. Jadi profil penguatan pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila ini ada rapornya di semester 2 dalam bentuk perkembangan elemen dari tema-tema yang diusung melalui portofolio murid. Terima kasih.